Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mama Anin hari ini aku akan membagikan cerita tentang cara aku menyapih Anin insyaallah dijamin 100% manjur ya menurut dokter Arifatus yaitu dokter anak di Magetan beliau mengatakan bahwa anak Indonesia rata-rata itu penyapihannya di usia 3-3,5 tahun jadi saat usia 2 tahun itu memang dia masih diasi oleh ibunya tapi waktu aku tanya ke dokter Ari kemarin posisinya itu sudah menyapih Anin hanya saja Aninnya belum 100% lepas dari aku tapi aku tetap lanjutin karena aku udah terlanjur nyapih Anin ya nah caranya gimana? caranya adalah aku menggunakan cara yang biasa dipakai ibu-ibu di kampung aku ya di desa aku itu dengan memberikan lipstick yang warnanya merah pekat ke payudara kita jadi saat Anin mau minta asi dia ngelihat kok warnanya merah dia ngerasa takut dan gak mau mimik awal-awalnya Anin memang rewel tapi seiring berjalannya waktu dia gak mau sendiri mungkin dipikirannya masih takut warnanya merah kayak gitu mulai rewel itu di hari pertama sampai dengan hari ketiga hari keempat kelimanya dia udah biasa aja bahkan seolah-olah dia kayak udah lupa gitu mams nah gampang banget kan kemudian saat tengah malam sekitar jam 12 jam 1 kayak gitu biasanya aku kasih dia susu formula kurang lebih 120 ml agar dia gak kehausan kan karena biasanya tengah malam itu Anin minta asi ternyata saat kita proses menyapih anak ini ada efek yang aku rasakan sendiri mams gimana dada itu rasanya kayak kenceng penuh dan agak nyeri itu karena asi yang ada di dalam payudara kita kan terus produksi nih jadi dia makin hari makin banyak sedangkan tidak ada yang dikeluarkan jadi kayak penuh gitu mams otomatis dia akan rasanya nyeri-nyeri gitu tapi lama-kelamaan itu nanti dia akan hilang dengan sendirinya dan lama-kelamaan asinya pun juga berhenti atau tidak produksi lagi saat disapih itu dia pasti rewel mams nah gimana cara mengatasinya kalau aku nih ya pengalaman aku aku kasih Anin jajanan yang agak banyak kemudian aku kasih susu formula yang lebih terus susu kotak juga mams karena Anin suka banget minum susu kotak makanya aku sediakan di rumah susu kotaknya banyak selain itu aku juga menyediakan mainan yang Anin suka agar pikirannya Anin teralihkan jadi dia fokusnya lebih kayak makan jajan, minum susu, terus main kayak gitu mams saat kita menyapi anak pasti ada efeknya dong tak ada dampak positifnya kalau sepengalaman saya Anin nafsu makannya lebih banyak bisa 2-3 kali lipat mams karena makanannya semakin banyak jadi berat badan Anin pun juga mengikuti mams Anin berat badannya jadi gampang naik biasanya Anin susah banget karena dia memang tergolong anak yang agak susah makan nah selain itu mams konsumsi susu formulanya kan semakin bertambah otomatis kebutuhan dari susu formula pun juga semakin banyak biasanya susu formula 1,6 kilo itu buat 1 bulan nah ini cuma buat setengah bulan jadi 2 kali lipat ya mams karena Anin minumnya juga makin sering saat aku tinggal pun aku juga ngerasa lebih tenang ya karena Anin kan sudah gak aku kasih asih jadi dia udah gak tergantung nih sama aku kalau dulu sebelum aku sapih itu keluar keluar itu gak bisa lama jadi harus buru-buru pulang karena takutnya dia akan nyariin aku selain cara yang aku sebutkan tadi sebenernya ada beberapa cara yang diterapkan orang-orang atau ibu-ibu di kampung aku yaitu dengan mengolesi makanan yang pahit contohnya yang sering dipakai itu adalah mahoni jadi saat anak mau minum asih itu kan dia lidahnya kerasa pahit akhirnya menolak atau dia gak mau lama juga akan tidak mau sendiri ada beberapa orang yang dia pakai kunyit kemudian pakai warna-warna lain tapi yang bahannya alami ya agar aman untuk anak ada juga ibu-ibu yang menutup payudaranya itu dengan plaster jadi seolah-olah itu hilang kayak gitu mams agak aneh sih tapi emang manjur ada tetangga aku yang kayak gitu dan dia dua hari aja udah lupa dengan asih jadi dia selalu minum susu formula kemudian ada lagi yaitu dengan mengolesi bahan-bahan yang berbau sedikit menyengat contohnya kemarin itu ada yang mereka pakai minyak kayu putih dan bau-bau yang tidak sedap gitu lah ya jadi anak ketika mau minum asih loh kok bau asihnya bau aku gak mau kayak gitu mams ada juga nih ibu-ibu yang dia katanya ya pijit ke dukun bayi untuk menyapih anak gitu nah aku awalnya bingung sih emang ada ya pijit untuk menyapih anak tapi saat aku tanya ke saudara aku kemarin itu ternyata emang bener ada mams aku gak tau tuh gimana cara pijitnya ya jarak tiga hari dari pijit itu anaknya apa namanya gak mau minum asih mungkin efeknya rasa asihnya berbeda atau gimana aku juga gak tau ya mams selanjutnya itu adalah suntik ke bidan jadi mereka pergi ke bidan terus bu saya mau suntik untuk menyapai anak saya nah kalau itu jarak dari tiga hari juga tiga atau empat hari gitu katanya anaknya udah gak mau minum asih karena apa rasa asihnya itu katanya sudah berubah dari sekian banyak metode atau cara yang aku ceritakan tadi aku kan sudah menceritakan itu ke dokter Arifatus beliau mengatakan bahwa cara-cara yang aku sebutin tadi itu salah mams harusnya anak itu diberikan pengertian secara halus bahwa adek kamu tuh udah gede sekarang udah gak boleh minum asih lagi gantinya kamu minum susu formula semacam itu mams karena ketika kita memaksakan untuk menyapih anak kata beliau sih itu mengganggu sikisnya anak mungkin dia di alam bawah sadarnya itu kayak seolah-olah aku menyakiti orang tua aku semacam itu tapi pada prakteknya di kampung aku ini itu masih sangat umum banget mams dan banyak banget yang pakai sampai detik ini dan anaknya sih alhamdulillah gak ada gangguan apapun paling ya rewel dalam kurun waktu satu minggu dan itu pun umum ya nah itu tadi adalah cara aku menyapai anim semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana kalau ada yang mau tanya silahkan komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih